Hai guys jadi kembali lagi di vlog aku nah jadi hari ini setelah aku briefing jadi mau bawa Sila pergi imunisasi nah jadi ikutin aku terus kita lihat proses awal sampai akhir ya Nah hai guys jadi Ibu dan Sila sudah sampai di rumah sakit Oke jadi ini apa kalau nggak mau ke rumah sakit mau apa jadi guys Sila itu nggak mau ke rumah rumah sakit karena dia tahu kalau mau bisa oke ayo ikutin aku ya Nah jadi guys tadi ada sedikit drama sila itu berontak dan nangis nangis teriak teriak ya sampai satu orang rumah sakit itu melihat dia karena dia udah tahu nih kalau seandainya ke rumah sakit pasti dia akan disuntik gitu jadi pada saat kita timbang berat badannya dan mengukur tinggi berat badannya itu dia udah nangis berontak-berontak pokoknya deh udah nggak mau jadi sila ini maapa kita akan melakukan imunisasi lanjutan influenza gitu Nah alhamdulillah sila juga apa imunisasi dia semuanya itu udah lengkap ya guys jadi tidak aku nggak melakukan apa yang standar dari pemerintah aja tapi yang di luar itu aku juga terapkan tesila gitu supaya mendapatkan imunisasi yang bukan apa ya guys sekarang virus tuh banyak aneh-aneh gitu jadi kita lebih baik lebih baik mencegah gitu ya walaupun memang aku tahu ada pro dan kontra terhadap imunisasi ini tapi bagi aku aku tahu yang terbaik buat anakmu jadi ini kembali lagi pilihan orangtua ya guys oh adek kata dokternya oh adek hebat ya wow kata dokternya gitu adek nggak mau ke situ adek nggak mau ke rumah sakit situ kan nggak disuntik kan cuma diperiksa-periksa ibu tadi bilang kayak kayak adek kan ibu sakit ya adek periksa ya kayak gitu enggak mau harus mau sih nanti dipaksa pasti nanti dipaksa pasti harus mau sih jangan nangis nanti pak kucisnya ya apa ya adek adek ada yang mana di coklat ayong oke adek bayar ya hehehe nah mau beli apa lagi adek nggak nangis waaa adek adek mau mau apa hikis Jadi imunisasi influenza ini untuk mencegah virus influenza tipe A dan tipe B Karena paling banyak di dalam batuk pilek ini atau ISPA kita sebutnya Penyebab utamanya paling banyak sebenarnya virus Sehingga salah satu yang bisa kita kendalikan atau kita cegah untuk mencegah ISPA adalah imunisasi influenza Berikan dimulai dari usia 6 bulan Kalau diberikan di usia 6 bulan sampai sebelum 9 tahun harus diberikan 2 kali Dengan jarak 4 minggu Kalau usia anak sudah 9 tahun diberikan pertama kali influenza cukup 1 kali Nanti setelah itu masing-masing harus diulang Baik yang pertama tadi 6 bulan sampai 9 tahun atau setelah 9 tahun harus diulang setiap tahunnya 1 kali Kenapa? Karena virus influenza itu sangat mudah bermutasi Setiap tahunnya atau setiap 6 bulan virus itu akan diubah oleh pabrikannya dengan bentuk yang berbeda Sehingga kalau kita makin memberikan banyak vaksin influenza yang dengan varian yang berbeda Harapannya kekebalan kita menjadi lebih bagus Berarti sila ini kan berarti tahun depan mulang lagi dengan berbeda berarti ya dok? Bisa northern atau short term tapi yang penting pada fase awal di interval pertama itu harus sama Kekebalannya cukup bagus harusnya bisa diberikan Iya sih ini memang sila itu kalau dibilang batuk pilek tuh jarang banget Kemarin cuma yang kemarin yang wabah yang Ya sempat cuma pilek aja tapi batuknya tuh enggak Ya mudah-mudahan melindungi jadi influenza ini bukan artinya tidak sama sekali batuk pilek Kalau semua seperti itu pasti ibu-ibu mau suntik semua Tetapi tujuannya adalah mencegah satu mencegah seringnya batuk pilek berulang Yang kedua komplikasi yang berat nih Komplikasi yang berat dari influenza apa sih? Ini pneumonia yang ditakutin ibu-ibu ini radang paru Kemudian yang kedua bisa kena ke telinga jadi infeksi telinga Sinusitis nah itu yang tujuannya adalah kalau kita berikan vaksin influenza Walaupun mungkin anak kita tetap batuk pilek Tetapi komplikasi yang beratnya bisa kita hindari Tapi jarang banget sila itu jarang banget kena batuk pilek Ya berarti pelindungan sila cukup bagus Tidak semua anak kayak sila nih tetapi yang perlu diketahui bahwa itu Mencegah komplikasinya karena komplikasi influenza juga cukup besar Karena paling yang apalagi kalau udah sekolah ya dok Luar biasa ya Paling jampang sering itu batuk pilek Benar karena komunitas tertutup tanpa masker sekarang Anak-anak teriak-teriak main bersama ya sudah resiko penulannya cukup tinggi memang Yuk vaksin yuk Nah jadi teman-teman udah denger kan bahwa pentingnya vaksin tadi gitu Jadi kalau misalkan kalian mau konsultasi atau mau tanya semuanya tentang vaksin Boleh langsung ke rumah sakit metromedika dan boleh langsung mencari dokter VPA Yaitu dokter surprise kami Ya Yuk Nah guys aku udah bayar vaksinasinya gitu ya Jadi kata dokternya tahun depan kembali lagi gitu ya Sakit gak deh? Iya Oh sakit Nah jadi semoga vlog kali ini bermanfaat buat ibu-ibu semua Untuk lebih mengetahui apa sih itu vaksin dan kegunaannya apa aja sih gitu loh Jadi nanti ketemu vlog di selanjutnya ya Oke bye bye Adek dadah dulu Dadah dulu Dadah dulu Dadah 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 Dadah